Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Shalom Selamat pagi Saya menyapa Bapak Ibu Saudara Oma Opa Tante Om Cici Koko Yang mengikuti pada live streaming Selamat hari minggu Kita mau bersama-sama Merayakan sabat Merayakan hari perhentian kita Kita mau bersama-sama meninggikan Tuhan Memuji menyembah dia Raja di atas segala raja Yang sudah Memerdekakan kita Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Yohanes 8 ayat 32 Saya mengundang kita bangkit berdiri Kita mau sama-sama Lewat siang dan malam Lewat siang dan malam Siang dan malam Ku teguh bersama-sama Ku teguh bersandar Hanya pada janjimu Setiap lapaku Setiap nafasku Hanya kasihmu Hanya kasihmu Kau angkatku dari lemah gelap Ternalang Kepada terangmu Kepada terangmu Selamatkan ku Kau bebaskan Kepada terangmu 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 Amin Tuhan Karena darahmu Karena darahmu Karena darahmu Dan pengorbananmu Hanya kasihmu Termegah Kau angkatku Dari lemah gelap Terdalam Kepada terangmu Selamatkan ku Katakan bersama Kau bebaskan Kepada terangmu 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 Tepuk tangan Suara-suara bagi Allah kita Yang memerdekakan kita Yang membebaskan kita Yang terus ada bersama-sama Dengan kita Di dalam setiap musim Hidup kita Dan dialah kekuatan Bagi jiwa kita Dan akan bersama Denganmu Bapak Kami akan terus melewati Setiap musim Di dalam hidup kami Kau ada bersama ku di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Bersamamu Bapak Kulewati semua Kau yang bertindak Pastilah memberi pertolongan Anugerahmu bersama Kau yang bertindak Kau yang bertindak Di setiap musim hidupku Baik apakah perwati Tidak tahu Hari ini Kau yang bertindak Tidak ada Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. 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 Di hadiratmu, jamalah suruh hidupmu Kurapatmu mengubah hidupmu Kurapatmu mengubah hidupmu Kurapatmu mengubah hidupmu Kami percaya Tuhan urapanmu mengubah hidup kami Mengubah hati kami, mengubah karakter kami Merubah masa depan kami menjadi sungguh amat baik Sebab engkau yang sudah memerdekakan kami, membebaskan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setiap kami semua Tuhan yang mau lebih lagi bersuka cita Di dalam hadiratmu, memuji menyembahmu Dengan antusias dan dengan sungguh-sungguh sepakat bersama Kita katakan amin Boleh sekali lagi katakan amin Sekali lagi katakan amin Kalau mau duduk boleh ya Tapi kalau mau berdiri, tetap berdiri keren Sebab dia Tuhan yang baik Yang di rumah juga boleh tanda tekan tangan Masuk berbangin satu-satunya Masuk terbangnya bersyukur dengan penuh pujian Masuk terbangnya bersuka di hadiratnya Nyanyi besarkan agung namanya Bujiannya di belasang kepala Masuk terbangnya Semua makhluk Semua makhluk Semua makhluk dibungkini Suka dengan senap hati Angkat pujian Sebab Tuhan yang baik Boleh jempol yang atas Sebab Tuhan yang baik Amin Nyanyikan kebaikanmu Tuhan Tuhan yang baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Amin Sebab Tuhan baik Oh sungguh baik Tuhan Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Yang percaya katakan amin Yesus Kristus Alam Tuhan Yesus Kristus Yesus Kristus Alam Tuhan Pencipta sekalanya Lagi datang sujud di hadapannya Datang sujud di hadapannya Angkat tanganmu Naikkan pujian Puji di hati kelas Angkat kala Angkat pujian Musika tarian Amin Senyum Selamanya Di bumi Di surga Dengan skap hati Angkat pujian Sebab Tuhan baik Jempolnya dua-duan Amin Enforasikan kebaikanmu Tuhan Sebab Tuhan baik Lanjutkan kebaikanmu dalam hidup kami Tuhan Yang menyambut kebaikan Tuhan Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Amin Selamanya Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Saya percaya Sebab Tuhan baik Anugerahnya kekal selamanya Sebab Tuhan baik Amin Sebab Tuhan baik Amin Sebab Tuhan baik Sebab Tuhan baik Anugerahnya dekat selamanya Sebab Tuhan baik Anugerahnya dekat selamanya Sebab Tuhan baik Anugerahnya dekat selamanya Haleluya Dia Tuhan yang baik Dia sumber kuat kita Dia sumber kuat kita Haleluya Hanya kau milikku di surga Hanya kau milikku di surga Tidak ada yang ku ingin Yang terutama ya Tak kuandalkan kekuatanku Namun yang pasti Yang tetap selamanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan pegangku selamanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku dan pegangku selamanya Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Alah sumber kuatku Tuhan, sumber kuatku dan bandyanku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya, kau sumber kuat kami selama-lamanya Tuhan. Kekuatan ilahi memenuhi kami, kekuatan ilahi memenuhi hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan, yang mau masih tetap berdiri keren, yang mau duduk boleh di dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih siapkan lagi bejana hati kita, untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Supaya benih firman Tuhan itu, jatuh dan tumbuh di hati kita yang terbaik. Kau Bapak yang mengasihi ku, kuasamu memulikanku. Hati yang baru kau berikan, untukku dapat melihat. Rencanamu indah bagiku, kau ada di setiap jalanku. hatiku, hatiku haus dan lapar, akan engkau. Katakan kau Bapak yang mengasihi ku, kuasamu memulikanku. Tidak ada kasih yang seperti kasihmu Bapak, yang memberikan nyawa anaknya bagi kami. Kau berikan, untukku dapat melihat. Kau berikan, untukku dapat melihat. Tidak ada di setiap jalanku. Yang hatinya haus dan lapar. Tidak ada di setiap jalanku. 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 Pemulia kamu Bapak dan raja Masyarakat Dalam hidupku Kerajaanmu Yang benaraku Hakir tu bagianmu Ayatku banyak Selama hidupku Masyarakat 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Haleluya Setiap kita yang siap Menyambut firman Tuhan dengan iman Dan ucapan syukur Dengan semangat antusias kita berkata Amin Ya salam Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Dalam rama Tuhan Yesus Kristus Selamat bertemu kembali dalam ibadah Pada pagi hari ini maupun Yang berada di tempat ini maupun yang Sedang menyaksikan atau beribadah Di rumah kita masing-masing Lewat Youtube channel Tabernakal Kasih Dan saya percaya bahwa Pagi hari ini adalah Hari yang dasyat dan luar biasa bagi hidup Saudara dan saya Kita akan mengalami Tuhan secara pribadi, kita akan Mengalami pertolongan, kita akan Mengalami pemulihan, demi pemulihan Daripada Tuhan Nah saudara-saudara pagi hari ini Saya akan sharing satu kebenaran firman Tuhan Bagi kita semua Yang saya beri judul Tersakiti namun terobati Wess Ini anak-anak Yang zaman sekarang Yang suka nonton Talk talkers ya Talk talkers ya Akan Akan tahu judul-judul yang seperti ini Tapi saya coba agak lebay dikit Judulnya ya saudara-saudara Tersakiti namun terobati Ada juga Yang saya lihat Yang sering Orang tulis begini Terluka Tapi tidak berdarah Wess Itu orangnya Terluka tapi tidak berdarah Orang yang patah hati Tapi pagi hari ini saya melihat Saya memberi judul ini Karena saya tertarik dengan Satu toko dalam Alkitab Yang saya percaya bahwa Saudara-saudara juga Pernah mendengarkan Kisah daripada toko ini Bahkan Di salah satu ibadah Wanita Sudah pernah diseringkan Sudah pernah disampaikan Tentang kisah Tentang kehidupan Seorang toko ini Tetapi Saya Menarik buat saya Melihat lagi Kehidupan beliau Apa sih Yang dialami Apa sih yang terjadi Dengan dia Dan apa yang dilakukannya Bagaimana Karakternya dia Tetapi saya tidak Membahas Tentang karakternya dia Tetapi saya melihat Sisi daripada Kehidupannya Tindakannya ketika dia Mengalami sesuatu Hal yang pahit Dalam kehidupannya Makanya saya bilang Bahwa tersakiti Namun terobati Kita melihat Pribadinya adalah Pribadi yang Yang mengalami Hal yang menyakitkan Dia adalah Pribadi yang disakiti Atau yang tersakiti Tetapi kita lihat Ending dari perjalanan itu Ending dari Kondisi itu Akhir dari Masa Dimana dia mengalami Kesulitan Dimana dia Tersakiti adalah Happy ending Saudara-saudara Nah dia adalah Seorang toko Kalau saudara-saudara Lihat dalam Alkitab Dia adalah Yang bernama Hana Saudara pernah Lihat ya Pernah dengar Pernah baca Bahkan berulang kali Dan saya percaya Saudara hafal Ceritanya Tentang Pribadi Hana Tentang Hana ini Tetapi saya akan Menyampaikan Dari sisi yang berbeda Jadi Kita tahu Bahwa Hana adalah Seorang istri Daripada seorang Yang bernama Elkana Saudara-saudara Nah Elkana ini Mempunyai Dua orang istri Yang pertama adalah Hana Dan yang kedua Yang bernama Penina Saudara-saudara Jadi Ternyata Bukan hanya Abraham Saja yang memiliki Dua istri Elkana juga Memiliki dua istri Istri pertama adalah Hana Dan istri yang kedua Adalah Penina Nah Kita melihat Kejadian ini Hampir sama dengan Apa yang dialami oleh Abraham Saudara-saudara Pertama Hana tidak memiliki Anak Setelah Merit Setelah menikah Ternyata Yah Dia gak punya anak Ternyata Masalahnya adalah Bukan karena Kurang sehat Tetapi karena memang Tuhan menutup Kandungan Hana Jadi Tuhan yang membuat Hana sebenarnya Menjadi seorang yang Mandul Dan tidak memiliki Seorang anak Tetapi Kemudian Sedangkan Apa namanya Istri kedua Daripada seorang Elkana ini Yang bernama Penina Dia memiliki Anak Saudara-saudara Dan Sebenarnya sejauh ini Gak ada masalah Punya anak Dan tidak punya anak Tetapi Saudara-saudara Ternyata Proses perjalanan itu Membuat Hana mengalami Kondisi yang sulit Kondisi yang menyakitkan Dimana Penina sering Merendahkan Hana Karena Hana tidak memiliki Anak Saudara-saudara Alkitab tidak mencatat Penghinaan apa Yang dilakukan oleh Penina Kata-kata apa Yang membuat Hana ini Menjadi sakit hati Menjadi sedih Menjadi gusar Menjadi galam Menjadi gelisah Yang disampaikan oleh Penina Alkitab tidak mencatat Apa kata-kata Kata-kata yang seperti itu Tetapi seorang Penafsir Alkitab Mengatakan bahwa Penina ini sering Menghujat Menghina Hana Ketika Hana Sedang berdoa Saudara-saudara Kamu mah berdoa Ngapain Buktinya kamu Gak punya anak Kamu mah ngapain Kamu itu Orang yang terkutuk Kamu itu adalah Orang yang hina Karena pada zaman itu Budaya Atau ada Istri ada pada zaman itu Adalah Seseorang yang tidak Memiliki anak Adalah seorang yang Terkutuk Seorang yang Sedang mengalami Aib yang besar Dalam kehidupannya Jadi Hana ini sedang Sedang Dalam kondisi Adalah orang yang terkutuk Pada saat itu Padahal sebenarnya Karena Tuhan Sengaja menutup Kandungannya Untuk tidak Mempunyai seorang anak Dan Saudara-saudara Apa yang dialami oleh Hana Adalah seharusnya Dia yang bisa marah Betul gak Dia harusnya dia marah Kamu ini apa sih Kamu ini istri kedua Bukan istri yang pertama Betul ya Kamu itu istri muda Bukan istri tua Di mana-mana Kalau gak tau ya Di Indonesia bisa Benar atau enggak ya Karena Saya tidak berpengalaman Soal ini Saudara-saudara Bahwa istri tua itu Jauh lebih Lebih diseganil Jauh lebih Di hormati Jauh lebih Apa namanya Menjadi seorang Apa ya Jadi dia Yang menjadi kepala Dari istri-istri Yang Yang lainnya Begitulah Jadi Saudara-saudara Kalau saya melihat Sisi dari kehidupan Sara Ketika dia mengalami Hal yang sama Hampir persis Yang dialami oleh Hana Lalu dia mengusir Yang namanya Hagar Saudara-saudara Dia Oh udahlah Ngapain kamu Karena dia disakiti oleh Apa namanya Istri kedua Daripada Abraham ini Ya udah usir aja Ngapain repot-repot Gitu loh Udah dikasih hati Malah minta jantung Betul ya Begitu-begitu Saudara-saudara Tapi Hana gak melakukan itu Saudara-saudara Hana gak mengusir Penina Untuk keluar dari rumahnya Dan bahkan Alkitab tidak mencatat Bahwa Apa namanya Hana melaporkan hal ini Kepada Elkana Sebagai suaminya Dia gak menceritakan Kesedihannya Dia gak menceritakan Sakit hatinya Dia gak memberitahukan Elkana Tentang Hal-hal yang Yang dilakukan oleh Penina kepada dia Tetapi ada satu Hal yang menarik Yang berbeda Daripada Hagar Dari Sara Adalah yang dilakukan oleh Hana ini adalah Dia selalu datang Di hadapan Tuhan Amin Ketika dia sedang Tersakiti Ketika dia direndakan Ketika dia dihina Oleh Penina Yang selalu dilakukan oleh Hana adalah Datang di hadapan Tuhan Amin Amin Saudara-saudara Ini poin-poin ting Saudara-saudara Ternyata Kita gak bisa Bisa mengelakkan Bahwa ada begitu banyak Di sekeliling kita Mungkin teman kita Sahabat kita Atau siapapun orang yang Yang kita kenal juga Bisa saja Dia merendahkan kita Bisa saja Dia menghina kita Dia bisa saja Menyakiti hati Saudara dan saya Dia bisa saja Menganggap kita sepele Dia gak menghargai kita Sebagaimana mestinya Tetapi Anda tidak perlu ragu Apa yang dilakukan Kita belajar daripada Kehidupan Hana Pagi hari ini Ketika dia mengalami Hal begitu Ketika dia tersakiti Ketika dia direndahkan Ketika dia tidak dianggap Ketika dia dihina oleh Penina Yang selalu dia lakukan Datang di hadapan Tuhan Kemungkinan Biasanya orang Kalau mengalami situasi Yang seperti ini Adalah Apa saudara-saudara Saya ingin Membalasmu Lebih dari apa yang Kamu lakukan Dan itu terbukti Sarah melakukan yang sama Ketika dia mengalami itu Gak usah Pakai Cara Berunding lagi Gak usah pakai Cara lama lagi Gak usah pakai Kata apa namanya Datang di hadapan Tuhan Dia lapor kepada Abraham Lalu dia mengusir saja Bahkan bukan hanya Istri Abraham yang kedua Termasuk anak-anaknya Udah pergi saja Kamu dari rumah ini Kamu mengganggu Kamu merusak Kamu merendahkan Kamu menyakitkan Itu yang biasa orang lakukan Kebanyakan orang pada umumnya Tetapi yang dilakukan oleh Hana Berbeda daripada Apa yang dilakukan oleh Sarah Saudara-saudara Kita belajar Ini latar belakang Daripada kehidupan Seorang Hana ini Bapak Ibu Lalu kita Alkitab mencatat Hana sendiri Tiap tahun datang Di rumah Allah Dibait Allah Untuk datang Berdoa kepada Tuhan Nah pagi hari ini Mari bukakan Alkitab kita Bersama-sama Di dalam 1 Samuel Pasal 2 1 Samuel Pasal 2 Dimulai dari ayat yang Ke 1 sampai ke 4 1 Samuel 2 Ayat 1 sampai dengan 4 Lalu berdoa lah Hana Katanya Hatiku bersukaria Karena Tuhan Tanduk kekuatanku Ditinggikan oleh Tuhan Mulutku mencemoohkan Musuhku Sebab aku bersuka cita Karena pertolonganmu Tidak ada yang kudus Seperti Tuhan Sebab tidak ada yang lain Kejuali engkau Dan tidak ada gunung batu Seperti Allah kita Janganlah kamu Selalu berkata sombong Janganlah cacimaki Keluar dari mulutmu Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu Dan oleh dia Perbuatan-perbuatan Di uji Busur para pahlawan Telah patah Tetapi orang-orang Yang terhuyung-huyung Pinggangnya Berikatkan kekuatan Ya Saudara-saudara Kita melihat Di 1 Samuel Pasal 2 ini Kita melihat Apa yang menjadi Doa Hana Di hadapan Tuhan Ketika dia Di dalam situasi Yang sulit Ketika dia mengalami Tekanan yang Berat Ini tekanan Bukan hanya Kata-kata Saudara-saudara Tetapi tekanan mental Yang dialami oleh Apa namanya Oleh Hana ini Juga mengalami Masalah yang serius Jadi Kalau Ingat Saya mau bilang begini Saudara-saudara Kadang-kadang Kita mudah sekali Mengucapkan kata-kata Yang Yang sederhana Begini mungkin Mungkin kepada anak kita Bego banget kamu Kamu anak yang bego Sebenarnya kata-katanya Enggak terlalu bermasalah Saudara-saudara Tetapi Tahu gak Efek daripada itu Itu membekas Kepada hati Betul ya Saudara-saudara Dan itu membekas Kepada pikiran Dan Apa yang dilakukan oleh Penina itu terjadi Kepada Hana Saudara-saudara Ternyata bukan hanya Dihina secara verbal juga Tetapi Hal itu menjadi Masalah serius Buat kehidupan Hana Dia tersakiti Saudara-saudara Dan Kita mencatat Apa yang dilakukan oleh Hana Disini Bapak Ibu Indikasi dalam nama Tuhan Yesus Bahwa Lalu berdoa lah Hana Katanya Hatiku bersukaria Karena Tuhan Tandu kekuatanku Ditinggikan oleh Tuhan Mulutku Mencemohkan musuhku Sebab aku Bersuka cita Karena pertolonganmu Jadi ini yang terjadi Ketika Hana Sedang dalam kondisi yang sulit Ketika Hana Sedang mengalami Hal yang Dimana dia direndakan Dimana dia Tersakiti Oleh Apa namanya Dia mengatakan Hatiku bersukaria Karena Tuhan Tandu kekuatanku Ditinggikan oleh Tuhan Mulutku Mencemohkan musuhku Sebab aku bersuka cita Karena pertolonganmu Dia adalah pribadi Yang disakiti Tetapi Setelah dia sering datang Di hadapan Tuhan Ketika dia mengeluh Di hadapan Tuhan Berseru kepada Tuhan Lalu dia mengalami Sesuatu yang ajaib Dia mengalami Sesuatu yang besar Dia dipulihkan oleh Tuhan Dia akhirnya melahirkan seorang anak Yang tadinya hinaan Menjadi suka cita Yang tadinya Tangisan menjadi tarian Menjadi Tertawaan buat dia Karena kenapa Dia mengalami ini Saudara-saudara Apa yang dia alami Hatiku bersuka cita Karena Tuhan Tandu kekuatanku Jadi saya mau mengatakan begini Di masa-masa yang sulit Di masa-masa yang kondisi Yang dialami oleh Hana Dia menjadikan Tuhan Dan adalah sumber Kekuatan satu-satunya Amin Makanya poin saya yang pertama Saya mau katakan begini Adalah dia sumber Kekuatan Dia itu siapa Tuhan Tuhan itu sumber Kekuatan Tuhan itu sumber Kehidupan Saudara dan saya Ada banyak dalam kehidupan kita Mungkin saudara-saudara Bahwa Kita mengalami Kondisi-kondisi Yang berat Tetapi ketika kita Mengalaminya Kita menjadikan Tuhan Satu-satunya Sumber kekuatan Dalam kehidupan kita Seringkali kita begini Bahwa kita sering Mengabaikan Kekuatan Daripada Tuhan Dan kita mau berjalan sendiri Kita mau melakukan Dengan cara kita sendiri Saat Anda Mengandalkan Kekuatan Anda yang terbatas Maka Anda Mengabaikan Kekuatan Allah Yang tidak terbatas Artinya apa? Seringkali kita Mengandalkan Kemampuan kita sendiri Kekuatan kita sendiri Saya bisa Ini masih pele Betul Inilah Inilah cincailah Tidak seberapa Begitulah Kecillah masalah Kecillah ini Hal ini Tapi Tuhan Mau sebenarnya Bahwa setiap hari Saudara Di dalam hal apapun Bukan hanya pada saat Anda sedih juga Anda melibatkan Tuhan Bukan hanya pada saat Anda tersakiti juga Kita melibatkan Tuhan Bukan hanya pada saat Anda kecewa juga Hanya melibatkan Tuhan Tetapi di dalam Segala situasi Di dalam segala keadaan Di dalam segala Kondisi apapun Anda dan saya Melibatkan Tuhan Karena dia adalah Satu-satunya sumber Kekuatan saudara dan saya Amin Hana mengatakan Hatiku bersukaria Karena Tuhan Tanduk kekuatanku Ditinggikan oleh Tuhan Mulutku Mencemoohkan musuhku Sebab aku bersuka cita Karena pertolonganmu Jadi Hana ini Yang tadinya menangis Tetapi hari ini Dia bersuka cita Karena kenapa? Ada pertolongan Tuhan Dari mana dia bisa Mengalami pertolongan Tuhan? Karena Tuhan memberikan dia Kemampuan Untuk menanggung Segala sesuatu Untuk menghadapi Segala sesuatu Untuk mengatasi Segala sesuatu Karena kenapa? Tuhan berikan dia Kekuatan Soalnya saudara Tuhan adalah Sumber kekuatan kita Dia adalah Sumber pertolongan kita Dia adalah Sumber Jalan keluar Dalam hidup saudara dan saya Saya gak tau Apakah kita Pernah mengalami Apa yang dialami oleh Hana ini Saya gak tau Apakah saudara Disakiti Mungkin bisa saja Dikecewakan Bisa saja Apalagi Direndahkan Dihina Bisa saja Mungkin bahkan Saya Orang yang tidak mengenal Tuhan Merendahkan saudara Loh kamu katanya Orang Kristen Katanya Tuhanmu Bisa melakukan mujeja Katanya Yesus Yang kamu percaya Bisa mengubah air Menjadi anggur Buktinya hidup lu susah melulu Melarat melulu Mana Tuhanmu Betul ya Mana yang katamu Alamu adalah sumber mujeja Betul gak Pernah gak Ketemu orang yang seperti itu Menghina Tuhan yang kita percaya Ah kamu orang Kristen Modal ngomong doang Faktanya Mana Tuhan yang kamu sembah itu Mana yang kamu katakan Yesus sanggup melakukan mujeja Mana yang kamu katakan Bahwa Tuhan sanggup menolong Memberkati kehidupanmu Buktinya Makan aja kamu susah Makan aja kamu masih minta ke tetangga Untuk kehidupan sehari-hari Kamu aja masih ngutang Saudara-saudara Dan lain sebagainya Banyak hal terjadi dalam kehidupan Orang bisa menghina Tuhan Tadi saat yang seperti itu Saya katakan bahwa hati kita Sebagai aduh Jangan-jangan saya salah Mengiring Tuhan ini Jangan-jangan saya Percaya kepada Allah yang salah Tetapi jangan bersedih hati Saudara-saudara Hana mengalami direndakan Hana mengalami dihina Hana mengalami Situasi yang sulit Saya tahu bukan hal yang gampang Hal ini saudara-saudara Ketika kita mengalaminya Tetapi ketika Hana mengalaminya Dia datang dihadapan Tuhan Dia berseru kepada Tuhan Dia berlutut dihadapan Tuhan Memohon kepada Tuhan Dan mungkin dia menangis Bersedih hati saudara-saudara Bahkan suatu hari ketika Imam Eli melihatnya Dia mengatakan kamu seperti Seorang perempuan Yang sedang mambu anggur Kita benar-benar serius Di hadapan Tuhan Tapi ternyata juga bisa Disalah mengerti orang Saudara-saudara Dia disalah mengerti Oleh seorang hamba Tuhan Seorang Imam Eli Kamu ini Seperti mambu anggur Seperti perempuan Yang gak benar Kok kamu ngomong sendiri Padahal Hana sedang Bergumul Sedang berseru Sedang berteriak Sedang menjeri Di hadapan Tuhan Karena kesedihan hati Karena hinaan Karena penderitaan Yang sedang dia alami Pada saat itu Tetapi dia disalah mengerti Oleh seorang hamba Tuhan ini Karena dalam kehidupan kita Anda disalah mengerti oleh orang Anda tidak perlu pusing Soal itu Amin Saudara dan saya Gak perlu pusing Untuk membela diri Disalah mengerti itu Biasa Amin ya saudara-saudara Amin Bahkan kadang-kadang Hamba Tuhan bisa Salah mengerti dengan kita Saudara-saudara Jangan anggap bahwa Semua hamba Tuhan itu Bisa mengerti kita Jangan anggap bahwa Semua orang itu Mengerti kondisi kehidupanmu Jangan harap bahwa Semua orang Di sekeliling kamu Bahkan kadang-kadang Pasangan kita sendiri Gak mengerti kita Bisa saja dia Salah mengerti Orang yang terdekat kita Sekalipun Yang sudah bertahun-tahun Yang sudah bersama kita Bertahun-tahun pun Bisa saja Salah mengerti tentang kita Tetapi Anda Gak perlu pusing soal itu Anda gak perlu Apa namanya Sakit hati Karena itu Yang perlu Anda lakukan Anda tetap datang Di hadapan Tuhan Anda tetap berseru Kepada Tuhan Anda tetap memohon Pertolongan Tuhan Anda tetap Mencurahkan Isi hati Kepada Tuhan Karena kenapa Tuhan akan memberikan Anda Kekuatan Tuhan tahu Kok kemampuan saudara itu Terbatas Amin Tuhan tahu Kok kemampuan kita itu Kita bukan superhero Saudara-saudara Kita bukan superman Bukan wonder woman juga Betul ya Saudara-saudara Meskipun kita bisa Bekerja sana Bekerja sini Kita 28 jam Mungkin kita bisa melakukan Aktivitas yang hebat Tetapi saya tahu Saudara Bukan wonder woman Pikiranmu Mentalmu itu Hatimu itu Bukan mental baja Benar saudara-saudara Anda suatu Sekuat-kuatnya saudara Anda pasti juga menangis Menghadapi situasi yang sulit Disakiti Direndakan juga pasti Ah udahlah Cuek aja Kayak saya saudara-saudara Orang tipikal yang Cuek aja Ah mau di apa-apain juga Cuek aja Jadi Apa namanya Bukan gak peduli Saudara-saudara Tapi gak mau Hati saya rusak Gara-gara hal-hal Yang gak pending banget Untuk dipikirin Nah Saudara Bisa saja mengalami itu Tapi anda gak Apa namanya Tuhan tahu Keterbatasan saudara Sebagai manusia Makanya Tuhan mengatakan Aku mau Kamu menerima Kekuatan yang ekstra Nah kekuatan ekstra ini Didapat Hanya di dalam Tuhan Kapan anda saudara Dapat ini Ketika anda Berada di dalam Tuhan Ketika anda Mengandalkan Tuhan Ketika saudara Berseru kepada Tuhan Makanya saya bilang begini Bersanderlah kepada Tuhan Dan berserulah Hanya kepadanya saja Amen Bersandar sepenuhnya Karena kenapa Dia sanggup menolong saudara Ketika kekuatan saudara Secara manusia terbatas Tuhan akan memberikan Boster kekuatan yang baru Dan kekuatan yang baru ini Selalu baru Setiap hari Firman Tuhan mengatakan Bahwa orang-orang yang menentikan Tuhan Akan terbang seperti buru wajah wali Kekuatannya diperbaharui oleh Tuhan Amen Bahkan Firman Tuhan mengatakan Bahwa Tuhan memberikan kekuatan Kepada orang yang lemah Orang yang tidak berdaya Orang yang sedang menangis Orang yang sedang tersakiti Orang yang sedang gelisah hatinya Orang yang sedang mengalami situasi sulit Firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru Makanya dari itu saudara-saudara Andalkan Tuhan Berserulah kepada Tuhan Setiap hari dalam hidup saudara dan saya Di dalam situasi apapun Di dalam kondisi apapun Yang sedang halalami Saudara sedang bersedih hati Saudara sedang tersakiti Saudara sedang dikecewakan Saudara sedang mengalami situasi yang Kondisi yang buruk sekalipun Andalkan dan berseru Hanya kepada Tuhan saja Karena dia adalah sumber kekuatan yang baru Dalam hidup saudara setiap hari Amen Haleluya Saudara-saudara Terlalu semangat ya saya Bapak yang mendekat saya dalam nama Tuhan Yesus Bagaimana caranya Supaya kita bisa mengandalkan Tuhan Bagaimana caranya Supaya kita bisa terpaut Kepada Tuhan Di dalam situasi yang tersulit sekalipun Saya mau bilang begini Anda perlu tertanam Melekat dan mengandalkan dia setiap saat Anda perlu tertanam Dan berakar hanya di dalam Tuhan Amen Harus super-superman Tuhan Mengatakan Bahwa Anda perlu berakar Tertanam Berakar Tertanam Berakar dan bertumbuh Hanya di dalam Tuhan Ini saya mau mengatakan Anda perlu tertanam Melekat hanya kepada Tuhan Mengandalkan dia setiap saat Kalau kita hanya mengandalkan Tuhan Saat-saat tertentu Maka kita mudah sekali akan goyah Kita mudah sekali akan Patah semangat Kita mudah sekali Kita akan kehilangan Arab Ketika kita menghadapi goncangan Seperti yang dialami Oleh-oleh Hana Saudara-saudara Tetapi saya percaya Ketika Anda tertanam di dalam Tuhan Ketika Anda berakar Hanya di dalam Tuhan Situasi apapun Goncangan apapun Godaan apapun Kesakitan apapun Sakit hati sebesar apapun Kekecewaan sebesar apapun Keterpurukan hidup sebesar apapun Saudara akan tetap mengalami Kekuatan baru Karena kenapa Anda melekat pada sumber Kekuatan yang tidak terbatas Anda melekat kepada Kekuatan yang tidak pernah Dibatasi oleh manusia Yaitu kekuatan daripada Tuhan Makanya saya bilang Anda perlu tertanam Melekat Dan mengandalkan dia Setiap saat dalam Kehidupan saudara dan saya Saya bilang begini Kekuatanmu terbatas Namun kekuatan daripada Tuhan Melampaui batas hidup Anda Kekuatan kita terbatas Kemampuan kita terbatas Fisik kita terbatas Pemikiran kita terbatas Ada saat-saat dimana Kita sudah berpikir Tapi kita gak menemukan solusi Ada saat-saat dimana Kita sudah Sudah Aduh Kayaknya udah semalaman Berpikir Gimana ya Cara menganyelesaikan ini Gimana ya Jalan keluarnya Apa ya yang harus saya lakukan Apa sih yang harus perbuat Kadang-kadang kita sudah pusing Saudara-saudara Tapi gak menemukan jalan keluarnya Nah Saudara-saudara Kalau Anda sudah mengalami itu hari ini Minum obat ini Obatnya apa Andarkan Tuhan Alakan Tuhan Anda sudah gelisah dalam hidup Anda Kekuatanmu terbatas Pemikiranmu terbatas Fisik pun terbatas Semua kehidupan kita terbatas Karena kenapa Kita manusia Saudara-saudara Tapi ada Power Super power Boster power Yang tidak pernah terbatas Yaitu kekuatan daripada Tuhan Anda akan mengalaminya Ketika Anda melekat Berakar Melekat Hanya kepada Tuhan Dan tertanam di dalam Tuhan Dan mengandalkan dia setiap hari Jangan bilang bahwa Kenapa orang-orang Hambat Tuhan itu Kalau saudara ya Saya mau cerita begini Jangan bilang bahwa Hambat Tuhan itu Tidak mengalami Masa-masa sulit Kalau saudara Tanya Mungkin Tanya saya Atau tanya Pak Soandri Atau Pak Soandri Pernah mengalami Hal-hal yang Yang sulit dalam kehidupan Dalam pengiringan Tuhan Nah bukan hanya panggilan saja Yang membuat mereka kuat Tetapi saya percaya Kalau hari ini Hambat-hambat Tuhan Banyak bertahan Bahkan ada yang rela Mengorbankan Nyawanya sendiri Ada yang rela Mengorbankan Nyawa keluarganya Anak-anaknya Bahkan disiksa Segala macam Saudara-saudara Karena kenapa Mereka bisa bertahan Dan mereka tetap Survivor Dan kuat Sampai hari ini Menjadi orang-orang Yang luar biasa Salah satu kuncinya adalah Karena mereka Melekat Dan mengandalkan Tuhan Dalam situasi apapun Saya percaya Pak Soandri Juga mengalami yang sama Mungkin beliau Kalau secara manusia Udah lah Menyerah aja Jangan jadi sama Tuhan Ngapain Capek-capek Kita membangun orang Tapi yang kita terima Justru yang sebaliknya Saudara-saudara Kita capek-capek Sampaikan firman Tuhan Tapi orang kok gak berubah-berubah Capek juga Saudara-saudara Manusia Kok gak tobat-tobat ini orangnya Kita udah khotbahin Udah doakan Udah puasai Cara manusia Capek juga Tapi ingat Saudara-saudara Karena kita terpaut oleh Tuhan Kita melekat kepada Tuhan Situasi apapun Tidak akan mengubah Komitmen kita kepada Tuhan Kita akan tetap iring Tuhan Kita akan tetap iring Yesus Kita akan tetap setia kepada Tuhan Karena kenapa Dia memberikan kita kemampuan Kekuatan Untuk berjalan Melangkah Dari hari ke hari Melewati setiap situasi Kondisi apapun yang tersulit Yang kedua Yang kita bisa Pelajari pada pagi hari ini Adalah Dia adalah sumber pemulihan Saudara-saudara Apa yang dialami oleh Hana Adalah Pengalaman yang luar biasa sekali Ketika Dia tadi di awal Dia mengatakan Tuhan adalah sumber kekuatan Tandu kekuatanku Sumber pertolonganku Tidak ada yang kudus Seperti Tuhan Sebab Tidak ada yang lain Kecuali Engkau Dan tidak ada gunung batu Seperti Allah kita Dia adalah tempat perlindungan Dia adalah tempat pertolongan Dan yang kedua Saya mau seringkan kepada kita Pagi hari ini Tuhan adalah sumber pemulihan Selain daripada Dia adalah sumber kekuatan Dia adalah sumber pemulihan Saudara-saudara 1 Samuel 2 Ayat 6 sampai 8 1 Samuel 2 Ayat 6 sampai dengan 8 Tuhan mematikan Dan menghidupkan Ia menurunkan Kedalam dunia Orang mati Dan mengangkat dari sana Tuhan membuat miskin Dan membuat kaya Ia merendahkan Dan meninggikan juga Ia menegakkan Orang yang hina Dari dalam debu Dan mengangkat Orang yang miskin Dari lumpur Untuk mendudukkan Dia bersama-sama Dengan para bangsawan Dan membuat dia Memiliki kursi Kehormatan Sebab Tuhan Mempunyai Alas bumi Dan diatasnya Ia menaruh daratan Tau gak saudara lagu Cuman dulu yang Gak tau saudara Juga tau lagu ini Atau gak Ketika Tuhan Sorak-sorai Yang Ya saya juga lupa-lupa Ingat lagunya lah ya Tapi liriknya begitu Saudara-saudara Itu Terinspirasi dari Pemasmur ya Dimana Tuhan mengatakan Yang menabur Dengan air mata Akan pulang dengan Sorak-sorai Nah ini ya Yang menabur Menabur Sambil mencucurkan Air mata Bukan hanya Bukan Menabur mencucurkan Air mata Sambil mencucurkan Air mata Artinya apa Itu Penderitaan Saudara-saudara Pergumulan hidup Yang berat Nah makanya Kita melihat Daripada kehidupan Hana Saudara-saudara Apa yang dialami oleh Hana Yang dia katakan Bahwa Tuhan mematikan Dan menghidupkan Ia menurunkan Kedalam dunia Orang mati Dan dia mengangkat Dari sana Tuhan membuat miskin Dan membuat kaya Ia merendahkan Dan meninggikan juga Jadi saya mau bilang begini Kalau Tuhan yang mengangkat Tidak ada satupun Yang dapat menurunkan Kalau Tuhan yang dapat Mempromosikan hidup Saudara Tidak ada satupun Yang dapat menggagalkannya Kalau Tuhan yang Sangat memberikan Kesuksesan Tidak ada satupun Yang mampu mengambilnya Daripada kehidupan Saudara Kecuali saudara Yang hidup Sebrono Saudara-saudara Jadi saya mau bilang begini Ketika Tuhan melakukan Pemulihan Yang dasar dan luar biasa Gak ada satupun Yang sanggup menghalanginya Gak ada satupun Yang sanggup menghambatnya Ketika Tuhan membuka Kandungan daripada Seorang Hana Penina pun Sejahat-jahatnya Penina Kepada Apa namanya Kepada Hana ini Gak sanggup membatasi Gak sanggup melarang Gak sanggup menghambat Gak sanggup Apa namanya Menolak hal itu Jangan Tuhan jangan 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 Gak bisa Karena kenapa Itu adalah super power Kekuatan daripada Tuhan Jadi dia ketika Tuhan Memulihkan Kehidupan saudara dan saya Gak ada satupun Yang mampu melarangnya Gak ada satupun Yang mampu menghambatnya Gak ada satupun Yang mampu Menggagalkannya Saudara-saudara Yang dikasih dalam Nama Tuhan Yesus Tuhan adalah Sumber pemulihan Tuhan mematikan Dan menghidupkan juga Ia menurunkan Kedalam dunia orang mati Dan mengangkat Dari sana juga Tuhan membuat miskin Dan membuat kaya juga Saudara bisa mengalami ini Dalam kehidupan saudara Ia merendahkan Dan meninggikan juga Jadi ini Proses kehidupan kita Setiap hari Saudara-saudara Mungkin anda Sedang mengalami Yang dialami oleh Hana ini Tetapi Yang saya mau katakan Kepada saudara Pagi hari ini Ketika Tuhan memberikan Kekuatan Gak cukup sampai Di sana saja Tapi dia juga Mau hidup saudara Mengalami pemulihan Yang sempurna Daripada Tuhan Amin Saya mau bilang begini Saudara-saudara Keterbukaan adalah Awal dari pemulihan Kalau saudara Pernah dengar kata-kata ini Keterbukaan adalah Awal dari pemulihan Mau saudara Hidup dipulihkan oleh Tuhan Anda perlu terbuka Dengan Tuhan Tapi seringkali kita Banyak orang Mau dipulihkan Mau saudara-saudara Tapi Keterbukaan dengan Tuhan Setengah-setengah Nanti dulu yang ini Bagian ini Saya simpan dulu Nanti kalau Kepepet baru saya buka Yang bagian ini Saya simpan dulu Nanti hal yang lain Saya akan buka Jadi saya Kadang-kadang Orang mau dipulihkan oleh Tuhan Tapi gak mau terbuka Dengan Tuhan Banyak hal yang ditutupi Apakah Tuhan tahu Tuhan tahu Tapi Tuhan pengen Saudara dan saya Jujur di hadapan Tuhan Mengakuinya Dan memang kita mau Membutuhkan Tuhan Tuhan saya mau dipulihkan Dalam kehidupan saya Tuhan Saya sedang sakit hati Saya sedang sedih Oleh gara-gara penina Yang menghina Yang merendahkan saya Tapi saya mau Hati saya dipulihkan oleh Tuhan Amin Saya mau Pikiran saya dipulihkan oleh Tuhan Saya mau Tuhan mengubah Dipulihkan kesedihan ini Di rumah menjadi Sukacita yang melimpah Dan saya mau mengatakan Kepada saudara Yang sanggup melakukan Pemulihan ini adalah Hanya Tuhan Makanya saya bilang Hanya Tuhan lah Yang sanggup mengubah Ratapan menjadi tarian Air mata menjadi sorak-sorak Amin Ratapanku telah kau ubah Menjadi tarian Gak tau ya Dilan tadi ya Maaf ya Ini lagu kita yang Orang-orang keren Saudara-saudara Ratapanku telah kau ubah Menjadi tarian Tarian Bernyanyilah di hadapan Tuhan Dengan segenap kekuatanmu Disambung saudara-saudara Semangatmu yang Tahulu patah Menjadi pujia Bersukacitalah Aduh itu panjang Itu lagu dinyanyikan Gak berhenti-berhenti Itu ngulang terus Bersukacitalah Tapi ini mau mengatakan Hari ini Dia mengatakan Kalau engkau mau mengalami ini Engkau mau mengalami sorak-sorak Engkau perlu mengalami Pemulihan daripada Tuhan Makanya saya bilang Hanya Tuhan yang sanggup mengubah Ratapan menjadi tarian Air mata menjadi sorak-sorak Bagaimana mungkin itu terjadi Nah ada hal yang kita tidak mengerti Daripada Tuhan Itulah kuasanya daripada Allah Itu adalah kuasa Tuhan Itu adalah power Super power daripada Tuhan Yang sanggup memulihkan Yang sanggup mengubah Kehidupan saudara dan saya Hanya dirubah oleh Tuhan Dari orang yang bersedih hati Dari yang setiap hari mengalami Mencucurkan air mata Bersedih hati Datang di hadapan Tuhan Menangis Menangis Dan menangis lagi Bersedih Dan bersedih lagi Terluka Dan terluka lagi Itu hatinya terluka Pikirannya terluka Semua terluka Rasanya Ketemu Penina aja Waduh Udah sakit hati Ngelihat muka Penina aja Udah mau Wah muntah Saudara-saudara Karena Banyak hal yang dia alami Kayaknya dia udah mulai Enggak lagi bertemu Ngobrol Di meja makan bertiga Ya ada Ada Elkana Ada Penina Ada Hana Mungkin sudah gak mau makan Bener lagi Karena dia sangat sedih Dia sangat terluka Saudara-saudara Kalau bagian luar kita Yang terluka Mungkin dapat disembuhkan Gampang untuk disembuhkan Minum obat Dijahit Ke dokter sekarang Bahkan bekas lukanya pun Bisa hilang Saudara-saudara Tapi tau gak saudara Apa yang sulit Yang sangat-sangat sulit Disembuhkan Adalah Ketika hati terluka Para ibu-ibu Banyak tau hal ini Ketika Para wanita-wanita terluka Saudara-saudara Hari ini Dia terluka 50 tahun 40 tahun Kedepan Dia masih ingat Bukan hanya karena Memang Mereka menyimpan itu Tetapi saya mau bilang Perempuan-perempuan itu Alis-alis sejarah Amin Saudara-saudara Perempuan bangga dong Yes Saya alis sejarah Di dalam segala hal Saudara-saudara Kejadian 20 tahun lalu Bisa diingat Dulu kamu begini Sekarang masih sama Jadi Ketika hati terluka Jiwa ini kan masuk ke jiwa Makanya psikologi itu ada Karena kenapa Jiwa orang itu Banyak yang terluka Dipulihkan oleh Tuhan Banyak yang mengalami Luka batin Amin Kalau luka kulit itu Itu bisa disembuhkan Gampang saudara-saudara Sembuh selesai Tapi kalau luka batin itu Waduh sulit Bapak Ibu Butuh waktu Butuh proses Saya gak tau saudara Bahkan orang yang pernah Terluka di masa lalu Bisa sampai sekarang Mempengaruhi kehidupannya Sampai sekarang Ada kadang-kadang Saya dulu Saya jujur aja Di masa kecil saya Saya terluka Bapak Ibu Saya terluka dengan Ini bukan pengakuan Tapi satu kesaksian Saya terluka dengan Ibu saya Saya terluka dengan Dengan orang tua saya Bapak Ibu Saya terluka Kalau saya nangis Saya bersedih Baru beberapa tahun yang lalu Saya memulik Telepon mama saya Saya telpon Saya dulu terluka Mama tau gak Kalau saya dulu ini Mengalami ini Mama memperlakukan Saya begini Dicuekin Dipukul Dan sebagainya Tapi mama saya bilang Dengan gampangnya begini Itu kan karena Perbuatan kamu Yang dipukul Yang sakit itu Perbuatan kamu Bukan tubuhmu Ya iya betul ma Memang karena perbuatan saya Tapi yang sakit itu Kulit saya Tubuh saya Hati saya Wah saudara-saudara Kalau saya ingat hal itu Saya sering cerita Kepada Kevin Kamu gak pernah mengalami Yang seperti daddy Puji Tuhan Kamu gak mengalami itu Dan tidak memperlakukan Kamu begitu Dulu dihajar Dengan keras Terluka saudara-saudara Dan efeknya itu Kemana-mana Dan hal itu Membuat karena Luka batin Karena Luka jiwanya Karena luka pikirannya Hatinya terluka Saya menjadi anak berandalan Yang gak jelas Saudara-saudara Kehidupannya Saya gak tau Luka Luka apa yang saudara Simpan Luka aja Mungkin kadang-kadang Kita gak menyadarinya Bahwa itu Mempengaruhi kehidupan kita Setiap hari Mempengaruhi tindakan kita Mempengaruhi Seluruh bagian dari kehidupan kita Mempengaruhi Apa yang kita lakukan Tapi saya percaya Kalau hari ini Engkau mau terbuka Datang di hadapan Tuhan Tuhan adalah Sumber pemulihan Dia sanggup Memulihkan hidup saudara Mungkin masa lalumu Yang kelam Yang akan Yang membuat Engkau sering terluka Mungkin karena Hubunganmu dengan orang Membuat engkau terluka juga Jiwamu sedang terluka Hatimu sedang terluka Tapi hari ini Terbukalah daripada Tuhan Karena ini adalah awal Daripada pemulihan Dan saya percaya Tuhan Akan sanggup mengubah Ratapan Menjadi tari-tarian Tuhan akan sanggup Mengubah air mata Menjadi sorak-sorak Hanya Saudara hari ini Mengambil satu komitmen Aku mau dipulihkan oleh Tuhan Aku mau mengalami Pemulihan itu Aku mau mengalami Sesuatu yang baru hari ini Sudah sekian lama Saya umur saya Udah 40 tahun Umur saya udah 50 tahun Bisa gak Tuhan pulihkan? Sangat bisa Saya udah punya cucu Sudah punya buyu Tuhan bisa sanggup pulihkan? Bisa Gak ada yang mustahil bagi Tuhan Gak ada yang tidak sanggup Tuhan lakukan Saudara-saudara Hanya saja yang kau mau melakukan hari ini Adalah kau mau terbuka Tuhan ini luka hati saya Tuhan ini luka batin saya Ini luka saya yang tidak sembuh-sembuh Yang seringkali mempengaruhi Bahkan sering mempengaruhi kehidupan saya Mempengaruhi hubungan saya dengan orang Mempengaruhi ketika saya bergabung dengan teman-teman saya Dengan komunitas saya Dengan siapapun yang saya kenal Ini mempengaruhi Merusak semuanya Merusak kehidupan saya Membuat saya menjadi pribadi Yang mudah Mudah sensitif Mudah marah Tersinggung Ada saja benar Saudara-saudara Secara psikologi Bahwa mengatakan Bahwa seseorang yang Biasanya orang yang mudah marah Yang mudah tersinggung Itu pasti ada luka batin Kata psikologi begitu Nanti tanya kepada ahli Ahlinya ya Kebetulan kita punya satu disini Saudara-saudara Jadi Apa namanya Karena mengalami keterlukaan Di masa lalu Saya gak tau Apakah kita sudah benar-benar pulih Atau sekarang-sekarang Kita sudah mengalami Dulu sudah pulih Tapi ada beberapa hal lagi Yang membuat kita terluka Mungkin terluka Dengan orang-orang terdekat kita Mungkin orang-orang sahabat-sahabat kita Melukai hati kita Mungkin bahkan saya mau bilang Pasangan kita Pacar kita Kekasih yang kita kasihi Bahkan orang yang kita anggap Hormati Yang kita hargai sekalipun Membuat kita terluka Membuat kita menangis Membuat kita bersedih hati Lalu kita mulai goyah Lalu mulai tidak yakin lagi Bahwa hidup ini sebenarnya Kita bisa melewatinya Dengan kekuatan daripada Tuhan Memulai mempengaruhi Kehidupan kita sekalian Hari ini saya mau bilang Tuhan sanggup pulihkan saudara dan saya Mungkin kau mulai menangis Buah akan menjadi sorak-sorak Tuhan sanggup pulihkan kehidupan saudara dan saya Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kata pemulihan atau restoration Dalam bahasa versi aslinya saudara-saudara Dituliskan dengan kalimat Apokatas Apokatastasis Itu sulit Artinya The more perfect steps before the fall Atau Memulihkan suatu keadaan yang lebih baik Daripada keadaan sebelum jatuh Saudara-saudara Artinya begini Secara sederhananya Allah akan memulihkan keadaan Anda Lebih baik dari keadaan sebelumnya Itu yang saya mau maksudkan Atau Mengembalikan sesuatu yang sudah diambil Atau hilang daripada kehidupanmu Ini artinya saudara-saudara Artinya kalau Tuhan sanggup memulihkan Merestaurasi kehidupan saudara Bukan hanya merestaurasi sebagian saja Amin Bukan hanya sekedar merestaurasi Ah udah yang ecek-ecek aja dulu Enggak Saya mempercaya bahwa Tuhan kalau Tuhan memulihkan kita Tuhan akan pulihkan secara total Amin Secara keseluruhan Apa yang hilang daripada saudara hari ini Apa yang hilang dari kehidupan saudara sebelumnya Tuhan akan restorasi Tuhan akan pulihkan kembali Tuhan akan sepurnakan kembali Sehingga saudara mampu melewati hari-hari berikutnya Dengan kekuatan Tuhan Tuhan akan sanggup pulihkan hidup saudara dan saya Tuhan sanggup mengembalikannya Tuhan sanggup merestaurasi kehidupan saudara setiap hari Dimulai daripada hari ini Allah akan memulihkan keadaan Anda lebih baik Dari keadaan sebelumnya Kalau hidup saudara sebelumnya terpuruk Hari ini Tuhan pulihkan Kalau karakter saudara sebelumnya jelek, buruk Saudara-saudara hari ini Tuhan pulihkan Anda Tuhan akan memiliki karakter yang baru daripada Tuhan Anda akan mengalami pemulihan Kalau dulu adalah Anda orang yang mudah marah Mudah tersinggung sensitif Sedikit-sedikit marah Sedikit-sedikit marah Mudah tersinggung dengan orang lain Mudah mengalami hal-hal yang buruk Mudah mengalami gesekan dengan orang lain Di sana ribu, di sini ribu, di mana-mana ribu Hari ini Tuhan akan sanggup pulihkan Tuhan akan lawat hidup saudara dan saya Engkau akan diperbaharui oleh Tuhan Kalau hari ini engkau melihat segala sesuatu Dengan pola pikir yang salah Dengan cara negatif Engkau berteman dengan orang Orang-orang dekat kamu Engkau mengatakan jangan-jangan orang ini mau mencuri Karena dulu orang yang terdekat dia mencuri dia Saudara-saudara Mengambil sesuatu daripada dia Lalu bukan artinya gak waspada ya Ini ya saudara-saudara kita tetap waspada Tetapi engkau mengatakan curiga kepada orang melihat ini Orang sedang bertelepon Engkau jangan-jangan orang ini sedang membicarakan saya Jangan-jangan orang menguncurkan saya Jangan-jangan orang merendahkan saya Engkau mulai banyak hal pikiran-pikiran yang kacau dalam kehidupanmu Hari ini engkau terbuka di hadapan Tuhan Dan Tuhan sanggup pulihkan itu menjadi sesuatu yang baru Merestorasi kehidupan saudara dan saya Saya bilang begini Setiap orang yang mengalami Tuhan Pasti mengalami pemulihan Amin Kuncinya apa? Mengalami Tuhan Hari ini kita harus mengalami Tuhan Bapak Ibu Enggak mengalami Tuhan Saya mau jujur kepada saudara Sumbu saya adalah sumbunya pendek Bapak Ibu Saya orang muda marah Wow Dikit-dikit Aduh Gampang sekali tersulut emosinya Kalau gak percaya nanti tanya ya Uh Mudah sekali tersulut Bapak Ibu Saya kadang-kadang saya pernah jujur Kepada pastoral ini Saya tuh kalau ngelihat orang berantem Darah saya panas Benar Bahkan Nonton film aja Film yang berantem-berantem Darah saya panas Saya gak tau kenapa Aduh Saya kayak mengalir sesuatu Dari apalagi kalau orang melihat orang yang mau Apa namanya di jalan Begitu Aduh Mudah sekali saya Pengennya ikut turun gitu Bukan suatu hari waktu saya pulang ke nias Tetangga saya ribut Aduh Saya lari dari dalam rumah Saudara-saudara ngejar siapa yang mau berantem Saya gak tau mukul siapa Siapalah Mau yang penting mukul aja Marah aja Saudara-saudara Saya bingung sendiri dengan Dengan kehidupan saya Ada apa Aku saya mudah sekali tersulut emosinya Saudara-saudara Aduh Ternyata Itu kehidupan buruk bagi saya Tapi puji Tuhan Bukan sudah hilang Saudara-saudara Bukan hilang Tapi puji Tuhan Saya boleh mengakui sampai hari ini 80-90% sudah berkurang Sudah Gak seperti dulu lagi Bapak Ibu Ini bukan belum 100% ya Karena masih kadang-kadang marah Kalau memang sudah gak bisa tahan lagi Baru Aduh Marah juga saya Ya Bapak Ibu Tapi puji Tuhan benar Saya Aduh Saya orang Jelek banget karakternya Bapak Ibu Tapi ketika Tuhan mulihkan saya Ada di momen saya Saya gak tau pernah cerita gak Bapak Saudara Saya Saya mengalami sakit hati yang besar Karena suatu hal Saudara-saudara Suatu hal Aduh Setiap hari itu yang saya pikirkan itu Terus Ketemu dia Dengar dia cerita orang ini Membuat saya Aduh Sakit hati lagi Sakit hati Setiap hari kayak Hati saya itu selalu Dari bangun tidur Sampai saya tidur pun Disayat saya Bahkan sampai ke dalam mimpi saya Saya terluka Yang sangat dalam Hati saya terluka Direndahkan Yang dihina sangat dalam Saudara-saudara Dan suatu hari ketika Saya didoakan Saya berdoa Saya ada di hadapan Tuhan Di salah satu care Care group Saya boleh mengatakan Di salah satu komunitas Bukan komunitas Gereja Ada komunitasnya Ada persekutuan kecil Saya datang Saya didoakan Saya mau Tuhan Pulihkan saya Saya mau Tuhan Tuhan pulihkan kehidupan saya Padahal pada saat itu Saya sudah ikut Apa namanya Pria sejati juga Tapi gak sejati-sejati Sayangnya Saya gak mengalami pemulihan Saya sudah Benar saudara-saudara Jangan anggap bahwa Orang-orang yang sudah Ikut Sorry ya Pria sejati Bakal pulang menjadi sejati Ya Saya agak meragukan Ya saudara-saudara Karena saya sendiri Itu saya Yang lain mungkin Mengalami kesejatian Menemukan kesejatian Setelah pulang Bisa saja Tapi secara pribadi Enggak Saudara-saudara Tetap aja terluka Tetap aja masih ada luka itu Luka itu Kayak mengangan terus Saudara-saudara Terbuka terus Dan selalu ada-ada hal Membuat sakit lagi Sakit lagi Sakit lagi Dan itu terus bertambah Dan terus bertambah Saudara-saudara Ketika suatu hari Yang saya lakukan adalah Datang kepada Tuhan Terbuka Lalu teman-teman saya Datang Di samping saya Mendoakan saya Saya menangis Sejadi-jadinya Untung waktu itu Enggak didokumentasikan Kalau ada yang Shooting pada saya Itu saya malu Hari ini Saudara-saudara Saya nangis Sejadi-jadinya Aduh menangis Sejadi-jadinya Saya gak tahu Apa yang Sedang saya alami Dan benar-benar Mengalami Lewatan Tuhan Hari itu Setelah pulang Daripada Tempat itu Saudara-saudara Saya mengalami Pembaharuan Yang baru Daripada Tuhan Saya baru sadar Itulah yang mempengaruhi Itu yang mempengaruhi kehidupan Saya selama ini Kenapa saya sangat Mudah marah Kenapa saya mudah Emosi Kenapa saya mudah Senang sekali Untuk menyakiti orang lain Senang sekali Kalau orang lain itu Juga menangis Gara-gara saya Senang sekali Kalau orang lain itu Juga tersakiti Senang sekali Kalau orang Sakit hati Gara-gara Omongan saya Kadang-kadang mungkin Tindakan kita gak melakukan Verbal Omongan kita kepada orang Kadang-kadang menyakiti Mungkin kita anggap Itu gak masalah Buat kita gak masalah Tapi kata-kata itu Keseringkali Menjadi pisau yang tajam Bagi kehidupan orang lain Makanya berhati-hatilah Kalau anda marah Anda tersinggung Jangan sampaikan kata-kata Yang menusuk Yang membuat orang lain Terluka Bapak Ibu Tapi apapun itu Kita hari ini bersuka cita Karena kenapa Tuhan sanggup pulihkan Saudara-saudara saya Amin Merestorasi kehidupan kita Alami Tuhan Dalam kehidupanmu Saya bilang begini Setiap orang Yang mengalami Tuhan Pasti mengalami Pemulihan 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 demi pemulihan Merestorasi seluruh Kehidupan saudara dan saya Dia akan mengubahkan kita Yang tadinya buruk Yang tadinya jelek Punya karakter Sifat apapun Dalam kehidupan saudara Situasi kondisi apapun Yang sudah alami Tuhan restorasi Kembalikan semua Apa yang hilang Dari hidup saudara Kalau dahulu Saudara adalah Orang yang susah Bersuka cita Jangankan bersuka cita Tersenyum aja Sama orang Susah Sulit Saudara-saudara Junteknya minta ampun Saudara-saudara Tuhan mau Hari ini Diubahkan oleh Tuhan Kehidupanmu Engkau mengalami restorasi Dan Tuhan kembalikan itu Mulai besok Engkau dalam orang yang muda Tersenyum Nona manis Nona manis ya Saudara-saudara Diubahkan oleh Tuhan Tau gak pernah ketemu orang yang sulit Tersenyum Bapak Ibu Aduh Sulit banget tersenyum Ada orang yang begitu loh Saudara-saudara Kayaknya juntek Padahal sebenarnya baik hati Cuma urat Apa namanya Urat di pipinya aja Ini sudah kaku Saudara-saudara Karena aja Tersenyum Bapak Ibu Jadi setiap orang yang mengalami Tuhan Pasti mengalami pemulihan Kuncinya apa? Engkau harus mengalami Tuhan Hana mengalami Tuhan Amin Hana mengalami Tuhan Ketika dia sudah mengalami Tuhan Dia mengatakan bahwa Tuhan yang sanggup mengangkat Dan menurunkan Tuhan yang sanggup memulihkan Tuhan yang sanggup menstruasi Tuhan ketika dia memulihkan Keadaan Hana Dari orang yang sedih hati Dari orang yang sakit hati Dari orang yang dihina Dari orang yang direndahkan Tuhan angkat derajahnya Menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan pulihkan dia Yang tadinya orang mengatakan Dia adalah orang terkutuk Hari ini Dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Amin Yang tadinya orang menganggap dia Dia punya aib Karena dia gak punya anak Ah kamu ini siapa sih? Kamu ini adalah orang terkutuk Ah kamu ini apa sih? Kamu ini juga bukan orang kaya Ah kamu ini tau apa sih? Kamu ini juga bukan apa-apa Ah kamu ini masih disuruh di gereja aja Juga banyak ngomong Banyak tindakan Banyak apa Segala hal mungkin Orang menganggap engkau Bukan siapa-siapa Tapi ketika Tuhan memulihkan keadaanmu Engkau adalah menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan Mungkin kamu mau mengatakan sakit hati itu Hari ini mungkin istrimu Atau suamimu bilang Kamu itu apa sih? Kamu itu gak kerja Kamu itu gak menghasilkan apa-apa Setiap hari aja ngejeduk di rumah Duduk di rumah Mungkin Mungkin Apa namanya Pasanganmu bilang Engkau adalah suami yang menyebalkan Suami yang Apa namanya Apa lagi ya kata-kata yang bisa disampaikan Yang membuat engkau sakit hati Atau mungkin Engkau sakit hati kepada orang tua kamu Bisa saja engkau mengalami itu Saudara-saudara Engkau karena orang tua kamu Menyakiti hati kamu Tapi hari ini saya mau bilang Apapun itu Kalau engkau mengalami Tuhan Pasti mengalami pemulihan Kalau engkau mengalami Tuhan Pasti akan mengalami restorasi Bagaimanapun suramnya masa lalumu Percayalah Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu Bagaimanapun sulitnya Kehidupan saudara dan saya Di masa lalu Atau yang sedang anda alami Hari-hari ini Sesulit apapun kondisinya Tetapi Tuhan sanggup memulihkan Keadaan saudara dan saya Ayat terakhir 1 Samuel 2 Ayat 9-10 1 Samuel 2 Ayat 9-10 Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya Dilindunginya Tetapi orang-orang fasik Akan mati binasa dalam kegelapan Sebab bukan oleh karena Kekuatannya sendiri Seseorang berkuasa Orang yang berbantah dengan Tuhan Akan dihancurkan Atas mereka ia mengguntur di langit Tuhan mengadili bumi Sampai ke ujung-ujungnya Ia memberi kekuatan Kepada raja yang diangkatnya Dan meninggikan Tanduk kekuatan Orang yang diurapinya Ya Saudara-saudara Ada satu kisah Seorang pelaut Suatu hari Menjelajah beberapa negara Bapak Ibu yang dikasih Dalam nama Tuhan Yesus Setiap yang mengunjungi negara Yang memberi tanda Dimana Saja daerah-daerah Yang sudah dikunjungi Bapak Ibu yang dikasih Dalam nama Tuhan Yesus Tetapi belum sempat Semua negara Yang dia kunjungi Ia pun meninggal Dan tempat-tempat Yang belum pernah dikunjungi Itu Dia kasih tanda begini Disini ada raksasa Disini Apa lagi Disini ada binatang buas Disini ada binatang yang mematikan Disini ada hal mengerikan Disini Oh banyak Dia ke tempat-tempat Yang belum dikunjungi Saudara-saudara Di peta itu Ada buatan tahun 1525 Bapak Ibu Dipamerkan Lalu pada awal tahun 1800 Peta itu dibeli oleh Seorang pelaut Kristen Namanya John Franklin Saudara pernah dengar Di sana Ya mudah-mudahan Dan pada waktu Peta itu dipindah tangan Kepada John Sebagai seorang pelaut Dia juga menjalani Perjalanan Dan dia lihat Dan dia kaget Ketika dia melihat Tanda-tanda ini Karena disini ada banyak ular Disini ada raksasa Disini ada binatang buas Disini ada Akala jengking Apalagi Apalagi yang mengerikan Disini ada Bajalaut Disini ada Oh semua Tapi ketika sampai di tangan John Franklin Dia mengubah Peta ini Apa yang saya tulis Saudara-saudara Disini ada Tuhan Disini ada Tuhan Disetiap kata-kata yang Tempat yang ditulis oleh penjelajah ini Bahwa disini adalah Ada raksasa John Franklin menggantikannya Disini ada Tuhan Ketika ada tulisan Ada kalajengking Ada ular Disitu Yang membinasakan Ada orang-orang yang membunuh Disitu John Franklin menulis Disini ada Tuhan Dimana-mana tempat Yang mengerikan itu Disitu Ada Tuhan Ini menarik Saudara-saudara Kita sering menganggap bahwa Kalau orang lain Lihat buruk Maka semuanya menjadi buruk Tapi saya mau bilang begini Kalau Tuhan yang memulihkan Dimana ada Tuhan Disitu ada pemulihan Dimana ada Tuhan Disitu ada restorasi Dimana ada Tuhan Disitu ada perubahan Dimana ada Tuhan Disitu ada sukacita Dimana ada Tuhan Disitu ada damai sejahtera Dimana ada Tuhan Disitu ada jalan keluar Pertanyaannya Adakah Tuhan dalam hidupmu setiap hari? Adakah Tuhan Engkau mengandalkan Tuhan menjadi prioritas Bagi hidup saudara dan saya setiap hari? Kalau engkau mau mengalami itu Engkau perlu Dimanapun kondisinya Engkau mengatakan Disini ada Tuhan Di tempat pekerjaanmu Disitu ada Tuhan Di bisnismu Disitu ada Tuhan Di rumah tanggamu Disitu ada Tuhan Meskipun kelihatannya Suram saudara-saudara Tuhan akan pulihkan Di studi kamu Disitu ada Tuhan Di dalam segala aspek kehidupanmu Disana ada Tuhan Dan saya percaya Kalau kita menjadikan Tuhan Semua menjadi prioritas Utama dalam hidup kita Menjadikan Tuhan Ada dimana-mana Di setiap bagian kehidupan kita Kita akan mengalami Pemulihan Yang dasar daripada Tuhan Langkah kaki orang yang dikasihinya Dilundungi oleh Tuhan Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang Yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh Tak sampai tergeletak Ini menarik saudara-saudara Tuhan tahu bakal Kita akan mengalami kejatuhan Tapi firman Tuhan bilang Langkah kaki orang yang dikasihinya Dilundungi oleh Tuhan Tuhan akan lindungi Langkah saudara Dari hari ke hari Meskipun kadang Kita jatuh Tapi Tuhan Tidak melepaskan Gegamannya bagi hidup saudara Dia tidak melepaskan tangannya Dan membiarkan Anda Sampai tergeletak Enggak Tuhan akan pegang tangan saudara Dia pegang Anda Dia bangkitkan kembali Dia pulihkan kehidupan Anda Sehingga Anda menjadi pribadi Yang layak kembali Di hadapan Tuhan Orang yang berbanta dengan Tuhan Akan dihancurkan Atas mereka Ia menggunturkan langit Tuhan mengadili bumi Sampai ke ujung-ujunya Ia memberi kekuatan Kepada raja Yang diangkatnya Dan meninggikan Tandu kekuatan Orang yang diurupinya Dengar baik-baik saudara-saudara Ia memberi kekuatan Kepada raja yang diangkatnya Dan meninggikan Tandu kekuatan Orang yang diurupinya Jadinya apa Tuhan memberikan kita perlindungan Tuhan menuntun kita Tuhan mengarahkan Hidup saudara dan saya Setiap hari Di sepanjang kehidupan kita Mengiring kepada Tuhan Makanya saya bilang begini Selalu tempatkan Tuhan Lebih dari kehidupan Anda Bahkan dalam keadaan Tersulit sekalipun Ini yang Anda lakukan Berikutnya adalah Hanya Tuhan Satu-satunya yang sanggup Memulihkan dan menjadi sumber Pertolongan bagi hidup saudara dan saya Boleh berdiri semua saudara-saudara Dan kata terakhir yang saya mau bilang Tetap percaya Dan mengandalkan dia Di dalam Segala hal Selamat pagi Selamat mengalami Pengulihan daripada Tuhan Tuhan Yesus memperganti kita semua Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Mari kita sama-sama dihadapan Tuhan Pada pagi hari ini Aku percaya Aku percaya Tuhan ku dasyat Aku percaya Tuhan ku dasyat Mari kerja Mari kerjakannya Aku percaya Aku percaya Kana mu cinta Kau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan Yang jadi andalan Hanya kau Tuhan Yang ku percaya Di saat aku Sudah tak mampu Hanya Yesus Hanya Yesus Sanggup Melakukannya Mari kita katakan Kembali dari awal Kau Tuhan Kau Tuhan Jadi andalan Kau Tuhan Yang jadi andalan Hanya kau Tuhan Hanya kau Tuhan Yang ku percaya Tuhan ku percaya Tuhan ku dasyat Yang ku percaya Bermu akan ajai Tuhan ku tak ajai Beri kerjakan Aku percaya Aku percaya Ada mu jika Aku percaya Aku percaya Ada mu jika Aku percaya Aku percaya alat ku dasyai, berbuangan ajaib, berbuangan ajaib, beri kerjakannya, aku percaya ada mujizat. Saudara-saudara, hanya Tuhanlah satu-satunya yang menjadi andalan dalam kita setiap hari. Hanya Tuhanlah yang sanggup memulihkan kita seutuhnya. Di saat engkau tidak mampu, Yesus sanggup memulihkan. Di saat engkau mulai menyerah, Yesus sanggup memberikan pemulihan bahagia saudara. Mari kita katakan bersama-sama, kau Tuhan yang jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan, ya kau Tuhan yang ku percaya. Hanya kau Tuhan, ya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku, di saat aku, sudah tak mampu. Hanya Yesus, hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, Tuhan ku dasar. Aku percaya, Tuhan ku dasar. Aku percaya, aku percaya, Tuhan ku dasar. Aku percaya, aku percaya, Tuhan ku dasar. Berkuatan ajaib, Tuhan ku dasar. Berkuatan ajaib, Tuhan ku dasar. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, Tuhan ku dasar. Aku percaya, aku percaya, Tuhan ku dasar. Engkau yang kami andalkan, Tuhan ku dasar. Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup memulihkan. Haleluya. Engkau sanggup melakukannya, Tuhan. Kami percaya, ada mujizat. Kami percaya, ada mujizat. Haleluya. Yesus. Kami percaya, ada mujizat. Haleluya. 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 Yesus. Oh, Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Seberapa banyak diantara kita pagi hari ini, Bapak Ibu. Rindu kehidupannya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Mari belajar mulai terbuka di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberikan Anda waktu sejenak satu menit. Mungkin waktunya enggak cukup, saudara-saudara. Tapi mari gunakan kesempatan satu menit ini pagi hari ini. Engkau mulai terbuka dan engkau mulai ceritakan kepada Tuhan. Tuhan pulihkan kehidupanku di bagian ini. Tuhan tolong lawat aku di bagian ini. Saya enggak mungkin enggak tahu apa-apa tentang saudara. Tapi saudara tahu apa yang perlu Tuhan pulihkan dalam hidup anda pagi hari ini. Haleluya. Mari silahkan Bapak Ibu. Kita semua bersama-sama satu menit kita waktu. Untuk datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan pulihkan hidupku di bagian ini. Saudara sendiri yang datang di hadapan Tuhan. Masing-masing. Haleluya. Haleluya. Jangan. 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 Tuhan akan lawat engkau pada pagi hari ini Lawatanmu, lawatanmu Tuhan Memulihkan kami Amin, 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 amin Amin Tuhan Haleluya, 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 haleluya Haleluya, 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 haleluya Jesus, Jesus Haleluya, haleluya Amin, 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 amin Yes, Jesus Ya 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 Yesus Haleluya, haleluya Kau sanggup memulihkan setiap pagi Tuhan Aku percaya padamu kita Aku percaya unuh aku dasyata Perbuatan aja telah dilakukannya Aku percaya padamu kita Thank you Jesus Makasih Tuhan Berlawatan membagikan masing-masing Haleluya, amin Silahkan duduk Bapak Ibu Terima kasih Untuk Pak Evangelist Junius Gulo Yang sudah menyampaikan firman Tuhan Nanti malam The Lenten akan dilawat oleh Kembaran Pak Evangelist Junius Gulo Yaitu Suhu Junius Yang akan membawakan tentang Apa itu Hong Shui dan Feng Shui Ini satu materi yang diajukan oleh The Lenten Kau muda Untuk dibahas nanti Malam ya Jam 7 malam 7 malam Link dari Zoom-nya bisa minta pada Saudara Aldi Adara Zoom Ya Ikuti siaran programa 1 RRI Bandung Pada Mimbar Agama Kristen Yang akan saya bawakan Pada hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021 Jam 8 malam Sampai dengan Jam 9 malam Ini jamnya Apa namanya Tepat ya Jadi RRI selalu mulainya Pas sekali jam Acara Mimbar Agama Kristen Itu betul-betul jam 8 Dan selesai jam 9 Gelombang 97,6 FM Atau RRI Play Go Ini Kualitasnya Sudah sangat bagus Saya juga pernah mencoba Dimendengarkan di dua tempat ini Dua Cara ini Dua-duanya bagus Hadirilah juga Persekutuan The Lenten Dalam ibadah Online Lewat acara Zoom Judulnya adalah Let's Discuss Hantu Kuasa Gelap Dan Sihir Dibawakan oleh Dukun Eh bukan Dukun Pendeta Andri Oleh saya Ini kalau saya pikir Tadi Dukun yang bawa Kenapa saya Wah ini Temanya ini Rasanya Minggu tanggal 31 Oktober Ini Halloween Kayaknya ini Cuma gak disebut Halloween Jadi ya Hantu Kuasa Gelap Dan Sifir Diskusi ya Oke Jam 7 malam juga Link ID Dari Ininya Dari Zoomnya Bisa minta ke KAB Ya bagi mereka Yang ingin Menyampaikan Persembahan Khusus Dapat Menyampaikannya Bisa Ditransfer Lewat bank Nomor Rekeningnya Ada Nanti di dalam Layar Bagi mereka Yang ikut live streaming Ada di layar Dan juga Bisa Bisa juga dimasukkan Ini paling lambat Hari Rabu Nanti Dan hari Kamis Atau Jumat Sudah harus Dibayarkan Dan tekan kontrak Rabu depan ini Atau Kamis Jumat Nanti ini Minggu depan ini Saudara Bantu dalam doa Juga bantu Bantu dalam dana Bagi saudara Yang diberi Kemampuan oleh Tuhan Dan biarlah Kita bisa melanjutkan Sewa tempat Di ruangan ini Tapi kalau saudara Mau memberikan Persembahan khusus Bagi yang lain Bagi urusan yang lain Atau hal yang lain Saudara bisa melihat Pada warta jemaat Dan tolong tuliskan Tujuan dari Persembahan khusus itu Dan saya akan Mendoakan khusus Untuk setiap Persembahan-persembahan Khususus yang masuk Ya ada keterangannya Di sana Lalu diingatkan Jangan lupa Untuk ikut Zoom Memahami ayat-ayat Alkitab Pada setiap Jumat Jam Tujuh malam Sampai dengan Jam sembilan malam Kita akan Ngobrol santai Melalui Zoom ini Dan Dengan materi Yang sangat serius Jumat yang lalu Kita membahas Tentang kasih Allah Seringkali orang Menganggap Sudah paham Tentang kasih Allah Tetapi Banyak Hal Banyak faktor Yang bisa Membuktikan bahwa Banyak yang belum Paham tentang Kasih Allah Kasih Allah itu Dianggapnya seperti Kasih manusia Jadi tidak Tidak mengerti Dan akhirnya Kecewa kepada Tuhan Pada Allah Lalu hari Minggu Seperti hari ini Kebaktian Anak Juga ada Ibadah online Youtube channel Tabernakal Kasih Setiap hari Minggu Dan Hari Rabu Jam Tujuh malam Anak-anak Diundang Untuk ikut Acara Santai Bersama kata Kata ini adalah Kebaktian Anak Tabernakal Melalui Zoom Dan Linknya Bisa minta Dari Ibu Heni Saya rasa itu saja Dan Anjurkan Anak-anak kita Untuk Mengajak Teman-temannya Bisa bergabung Dalam acara Zoom ini Dan acara Ibadah online Supaya mereka Juga diberkati Karena kita Menyampaikan Semuanya ini Dengan Pimpinan Tuhan Dan dengan Sepenuh hati Untuk materi-materi Anak-anak Kebahagiaan anak Saya rasa itu saja Hentuhan memberkati kita semua Puji Tuhan Terima kasih Untuk informasinya Puji Tuhan Saya percaya Setiap kita Diberkati Saya percaya Setiap kita juga Pasti dapat Something Sesuatu Message Secara pribadi Saya percaya juga Yang di rumah Yang live streaming Kita semua Diberkati oleh Tuhan Dilawat oleh Tuhan Dan saatnya Kita akan Mendukung Pelayanan Pekerjaan Tuhan Di tempat ini Kita memberikan Persembahan Dengan sukarela Dengan Cinta kita Yang di rumah Boleh Yang live streaming Atau yang di jalan Atau yang dimanapun Yang live streaming Boleh Mentransfer Persembahannya Lewat nomor rekening Yang sudah tertera Kita mau memberi Dengan sukacita Kita terus Mau mengingat Kebaikan Tuhan Tidak ada terukur Besar Kasih siamu Tuhan Dalam hidup kami Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih siamu Tuhan Terima kasih siamu Tuhan Terima kasih siamu Tuhan Terima kasih siamu Tuhan Selamanya Kami sediamu besar Selamanya Hatiku bersyukur Hatiku bersyukur Jiwaku memuji Mulutku pun bersorang Memuji engkau Yesus Ajaib perkuatanmu Besaran rugamu Takkan berhenti Ku memuji Namamu Hatiku bersyukur Jiwaku Jiwaku Memuji Mulutku Bersorang memuji engkau Yesus Ajaib perkuatanmu Besaran rugamu Takkan berhenti Ku memuji Namamu Ku memuji Biara terukur Besar kasih senyamu Tuhan Panjang Dan lebarnya Melebihi lautan Jauh tinggi Jauh tinggi Jauh tinggi Mematasi langit Dalam nyata Dapatku selagi Kasih seti Kasih setiamu besar Selamanya Kasih setiamu Besar selamanya Kasih setiamu Kasih setiamu Besar selamanya Kasih setiamu Kasih setiamu Kasih setiamu Besar selamanya Jauh tinggi Jauh tinggi Jauh tinggi Jauh tinggi Di dalam hidup kami Yang lama Yang sudah kami Tinggalkan Karena Tuhan Yesus Kristus Tapi sampai hari ini Mungkin masih Ada pengaruh Dan efeknya Kami percaya Tuhan Selama kami Mau datang Kepada Tuhan Membuka hidup kami Membuka hati kami Di hadapan Tuhan Engkau mampu Memulihkan kehidupan kami Karena kami Percaya Kuasa Tuhan Yesus Adalah kuasa Yang tertinggi Dan kuasa Tuhan Yesus Adalah kuasa Yang mampu mengatasi Segala sesuatu Yang tidak Dapat kami Atasi Termasuk Kehidupan Dan Keteringkatan kami Terhadap masalah Terima kasih Bapak Tolong kami ya Bapak Untuk menjalankan Firman Tuhan Agar kami Hidupnya Benar-benar Dipulihkan Di dalam kuasa Tuhan Kami mau Tuhan Inilah Pilihan Hati kami Untuk benar-benar Dipulihkan oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati Bapak Evangelist Dunius dulu Bersama dengan keluarga Berkati pelayanannya Tuhan Tuhan mendengar semua Pergumulan Yang ada di dalam hatinya Ada di dalam hidupnya Tuhan yang mengenal Tuhan Tuhan menolong Tuhan Mengatasi semua hal Yang sampai pada hari ini Masih harus dipergumulkan Tuhan Tolong juga di dalam studinya Untuk menyelesaikan studinya Dengan baik Dan juga berkati Kesehatan mereka Tuhan Sekeluarga ini Dan Tuhan pimpin Agar damai sejahtera Dan suka cita Tuhan Yesus Selalu mengisi rumah tangga ini Dan Biarlah Air anggur yang manis Boleh senantiasa Mereka rasakan Dalam kebahagiaan rumah tangga Tuhan Bapaknya bersurga Anak-anakmu menyampaikan Persembahan Menyampaikan kolektur Mereka Tuhan pada hari ini Baik mereka yang Saat ini hadir Di dalam ruang ini Maupun mereka yang Sedang mengikuti Livestreaming Ataupun Mengikuti rekaman Yang ada Tuhan Terimalah semua Persembahan ini Sucikan, kuduskan Dan layakkan Dia dapat Begitu juga Mereka yang sudah Memberikan persembahan-persembahan Khususus Teristimewa Persembahan-persembahan Khusus Untuk Meneruskan Sewa tempat Ibadah Di Hotel Vio ini Tuhan Mengetahui semua Persembahan-persembahan Khusus yang sudah Disampaikan oleh Jemaatku Tuhan Baik yang Diberikan langsung Maupun Dikirimkan melalui bank Tuhan Sucikan dan kuduskan Semuanya ini Dan biar semua Dana yang tersedia ini Boleh terus Terkumpul Sehingga pada Harinya nanti Kami bisa Membayarkan Akan sewa Tempat ini Dengan Tidak kekurangan Suatu Apapun juga Kami percaya Tuhan Kuasamu Bekerja dengan Ajaib Dan luar biasa Sebagaimana Tahun-tahun yang lalu Setara ajaib Tuhan menolong kami Kami percaya Tahun ini juga Tuhan Akan menolong kami Untuk membayar Perpanjangan Sewa Tempat ibadah Di hotel Tuhan berkati GPKD ini Tak pernah berkasi Jadikan gereja ini Menjadi gereja Yang sungguh-sungguh Berkenan Di hadapan Tuhan Menjadi gereja Yang sungguh-sungguh Siap Diangkat ke awan-awan Ketika nanti Nafiri Allah Berbunyi Tuhan Yesus Turun dari langit Berhenti di awan-awan Menjemput gereja Tempat di sana Tolong ya Bapak Persiapkan Setiap Jemaat Setiap Pengerja Setiap Aktivis Setiap Diakan Dan setiap Hakat Tuhan Agar tidak ada Seorang pun Yang tertinggal Ketika Tuhan Yesus Menjemput Terima kasih Bapak Terima kasih Ya Allah Kami serahkan Kota Bandung Kedalam tangan Tuhan Tolong ya Bapak Agar Kondisi Covid Yang sudah bisa dikendalikan Di Kota Bandung Itu dapat Terus terjaga Dengan baik Tuhan Tolong ya Bapak Agar Kegiatan Masyarakat Dan khususnya Perekonomian Dapat kembali Dengan baik Indonesia Kami doakan Indonesia Tuhan Tolong ya Tuhan Di dalam proses Pembangunan Yang terus berlangsung Di dalam proses Terus perbaikan Yang ada Di dalam kondisi Pandemi yang masih Terus berlangsung Tuhan tolong Bapak 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 Tuhan tetaplah bersama Dengan kami Kami Terus berlangsung Di dalam persekituan Allah rohom kudus Yang senantiasa Menyertai kita Baik yang ada Di dalam ruangan ini Maupun yang ikut Laih Atau mendengarkan Akan melalui Rekaman ini Ketika Tuhan datang Tuhan menjemput Dengan kasih kemurahan Dan membawa kita semua Masuk ke dalam surga Dalam kuasa Nama Tuhan Tuhan Yesus Terjadilah semua ini Haleluya Amin Terima kasih Maka Selamat Hari Minggu Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton